Intro Saat ini kita akan mengulas tentang 3 destinasi wisata di Sumatera Utara yang wajib Anda kunjungi. Selamat menyaksikan dan semoga bisa menjadi referensi liburan Anda. Sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk membangun channel ini. Pantai Pasir Putih Samosir Batu Hoda berada di Dusun Malau, Desa Cintadami, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Butuh waktu 6 jam dari Medan. Pantai Pasir Putih Samosir, Batu Hoda atau dikenal dengan nama Batu Hoda Beach akan menjadi destinasi pantai pertama di Danau Toba. Meski sudah banyak warga dan turis yang berkunjung ke tempat wisata Danau Toba ini. Di sepanjang garis danau Anda akan mendapatkan bebatuan yang tertata api. Begitu arsi saat dipandang mata ataupun diabadikan dalam cukretan kamera. Popohonan hijau yang tumbuh di sekitar pantai nampak menedukan. Apalagi ditambah bukit-bukit hijau yang mengelilingi, destinasi wisata pantai Batu Hoda Samosir ini beda dari pantai-pantai biasanya. Selain pemandangan alam yang ciamik, destinasi pantai Batu Hoda Samosir ini pun tak lepas dari pengaruh tren wisata kekinian. Pantai di pinggiran Danau Toba ini dilengkapi dengan berbagai spot foto arsi. Salah satunya, rumah berbentuk rumah burung hantu ataupun rumah kayu yang ada di pinggir pantai, seperti di pantai Brighton di Melbourne, Australia. Yang tak kalah menarik, pantai Batu Hoda Danau Toba memiliki ikon kuda hitam yang menarik perhatian. Konon, terselit legenda di balik pemasangan patung kuda hitam itu. Masyarakat percaya bila dahulu ada kuda yang datang dari perairan dan terdampar di sini. Karena merasa kesepian, sang kuda itu pun berusaha mencari pasangan. Sayang, tak ada pasangan untuknya. Akhirnya ia pun diam membatu. Batu tersebut dipercaya berada di pinggiran pantai dan diapit batu-batu lain. Dari kisah itu, pantai ini kemudian diberi nama Batu Hoda, yang artinya adalah Batu Kuda. Kebenarannya kita tidak tahu karena itu legenda. Tapi masyarakat sekitar mempercayai hal tersebut. Pantai itu terletak di Dusun Malau, Desa Cintadami, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Kurang lebih Anda harus menempuh jarak 1 km dari Pelabuhan Simanindo. Pesona Air Terjun Sikulikap Berastagi, lokasi wajib dikunjungi wisatawan. Satu di antara objek wisata yang wajib dikunjungi saat diberastagi adalah air terjun Sikulikap yang berada tepat di bawah jurang panatapan. Air terjun Sikulikap yang terletak di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini bisa dicapai melalui akses yang telah disediakan dari pintu gerbang yang berada di kawasan panatapan. Walaupun berada di bawah jurang panatapan, wisatawan tidak perlu khawatir karena akses menuju ke sana sudah dikelola dengan baik. Ada pegangan pagar yang terbuat dari bambu dan kayu di setiap pinggir jurang, sehingga wisatawan bisa lewat dengan aman. Menuju ke sana, wisatawan harus memperhatikan pintu masuk ke lokasi air terjun ini, yang berada di dekat gapura perbatasan Deli Serdang dengan Kabupaten Karo. Hanya sekitar 15 menit menuruni tangga di tengah hutan belantara, wisatawan dapat mencapai pemandian air terjun Sikulikap yang memiliki tinggi sekitar 30 meter dan turun geras dengan percikan air yang tinggi pula. Diketahui, sumber air terjun ini berasal dari Taman Hutan Rakyat Tahura, Bukit Barisan. Hutannya merupakan kawasan ekosistem leser keltaman nasional Gunung Leser yang berada dalam kawasan Laut Debuk Tanah Karo. Tiba di lokasi air terjun, wisatawan dapat menikmati pemandangan air terjun ini yang mempunyai ketinggian jatuh sekitar 30 meter. Wisatawan yang kesana kebanyakan mendokumentasikan foto air terjun sambil bersantai di pondok sambil menikmati pemandangan alam yang indah ini. Anda juga harus mengunjungi tempat wisata ini. Kawah dengan luas 4 hektare ini berada di lahan jagar alam dengan luas total 176 hektare. Karena lokasinya yang berada di tengah-tengah hutan lebat, akses menuju tempat tersebut yang cukup sulit. Selain itu belum banyak orang yang mengeksplor objek wisata ini. Namun pemandangan indah Kawah Putih Tinggi Raja akan membuat seluruh rasa lelah Anda akibat perjalanan hilang seketika. Kawah Putih Tinggi Raja adalah sebuah bukit kapur yang terbentuk dari aliran air panas bersuhu 90 derajat Celcius. Selain membentuk bukit, aliran air panas juga membentuk undakan bebatuan kapur dan beberapa kawah yang dapat digunakan untuk berendam. Selain bukit kapur, ada satu spot untuk berendam atau mandi air panas. Di bagian bawah tebing terdapat sebuah aliran air sungai batuan kapur yang membentuk semacam air terjun panas. Di sini Anda dapat menikmati aliran air panas dengan kandungan belerang yang tentunya baik untuk kesehatan kulit. Warna air kawah yang buru dikelilingi oleh batuan kapur dengan salju panas membuat kawah putih tinggi raja semakin menawan. Untuk mencapai objek wisata ini Anda perlu menempuh perjalanan selama 3 jam dari Kota Medan. Tepatnya berada di Desa Dolok Tinggi Raja, Kecamatan Silau Kahean, ujung pelosok Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menyoal biaya, tak perlu khawatir kantong akan kering. Anda hanya perlu membayar biaya parkir kendaraan karena tidak ada tiket masuk yang dibebankan pada pengunjung. Namun, akan lebih baik jika Anda membawa makanan dan minuman dari luar karena cukup sulit menemukan warung di area kawah. Terima kasih telah menonton!